Intro Dan doa saya adalah bioimpartasi api penunjian Karena bio itu tinggalnya di ujung bumi Apu-apu ujung bumi Dan itu urapan imparkasi luar biasa Dan hari ini gak ada tema Tapi bio menyatakan tentang pengunjian lagi Jadi sepanjang saya duduk disini Kalau saudara peka atau negra Dari tadi kan angin terus Itu persis kalau saudara baca tadi Saya ditunjukkan Tuhan di kisah para langsung Ketika roh kudus turun seperti angin Itu bahasa kisah the mighty wind Angin yang perkasa Maka satu pasal setelah itu Saudara lihat Petrus berkutbah tiga ribu rambut Jadi kita dipenuhi kuasa Bukan untuk gaya-gaya nantok Tapi untuk apa? Tadi pak, kenapa lo ngomong penginjian Dan tadi saya highlight Satu pernyataan yang sama Seperti kemarin saya ngomong Orang kalau dipengaruh kudus itu Dia gelisah Kok hari ini gak nginjil? Saya berdoa supaya Kedulisan ini merasui kita semua Temu orang, ngajak orang Temu orang, ngajak orang Dan itu saya rasa hari ini Nanti tantangannya makin besar Goncangannya makin besar Tapi ketika goncangan itu datang Pasti orang-orang yang bertahan Dan hidupnya darah kudus Dia akan bisa jadi halat Tuhan Amin? Dan tadi kesaksiannya Pak Yusuf Rony Saya merasa Betul gak? Beli dia juga Itu untuk beli dia juga Pak Yusuf Rony Dalam penjara aja dipelihara Tuhan Masa kita yang Kerenangan di luar penjara Gak dipelihara Tuhan Betul gak? Ya tau? Pak Yusuf Rony Dalam kondisi penjara Jadi dipelihara loh Kodolnya diperhatikan Masa kita yang butuh duit Bayar utang aja Gak diperhatikan Betul gak? Saya percaya nanti ada jawaban Tuhan Tapi Itu bukan untuk diri kita Saksikan kepada banyak orang Bahwa Tuhan hidup Amin? Jadi kita belajar Dalam hal ini Terus Ini ada beberapa kuman Bapak Yusuf Kalian Besok Kamis Eh besok Rabu Makan gratis Seperti biasa Terus Besok Kamis Ada doa malam Mana ada doa Yang ada doa malam Yang ada doa malam Miring-miring Ini segera Masa macam Karo Kroso Ya Jadi itu aja Jadi besok Kamis Yang ada cari ban yang mau barang Yang ada doa malam Yang ada doa malam